Taukah kamu seseorang yang terlihat sangat karismatik? Atau seseorang yang begitu bersemangat sehingga semua orang senang berada di dekatnya? Mereka memiliki kehadiran yang kuat di lingkungan mereka dan entah kenapa mereka mudah melakukannya. Mereka memiliki kualitas tertentu yang membuat mereka lebih memikat di mata orang lain. Apa sebenarnya yang membuat mereka demikian? Jawabannya adalah karena aura mereka yang sangat kuat. Aura adalah energi yang mengelilingimu. Dengan kata lain, ini adalah getaran yang bisa dirasakan orang lain saat bersamamu. Orang dengan aura yang kuat seringkali memiliki dampak besar dalam interaksi sosial dan profesional mereka. Seringkali, aura menunjukkan suasana hati dan keadaan pikiran kita saat ini. Seringkali kamu mungkin memperhatikan bahwa kamu selalu menikmati kebersamaan dengan orang tertentu. Apapun suasana hatimu. Karena jauh di lubuk hati, kamu tahu bahwa aura mereka cukup untuk membuatmu merasa nyaman. Getaran mereka yang kuat dan positif membuat mereka secara alami terlihat karismatik di mata orang lain. Akibatnya, mereka cenderung lebih berhasil mendapatkan dukungan dari orang lain. Berikut ini adalah beberapa tanda yang menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang memiliki aura sangat kuat, yang bisa mempengaruhi orang lain di sekitarmu. Ketika kamu memasuki sebuah ruangan, orang-orang segera menyadari kehadiranmu. Meskipun tidak berbicara atau melakukan sesuatu yang menonjol, aura kuatmu membuatmu sulit untuk diabaikan. Kehadiranmu memancarkan energi yang mengundang perhatian dan rasa hormat dari orang-orang di sekitarmu. Orang yang memiliki kehadiran yang terasa dan sangat kuat, seringkali memiliki pengaruh yang besar dalam lingkungan sosial dan profesional. Kehadiran ini menciptakan kesan pertama yang kuat, yang sangat penting dalam banyak aspek kehidupan, termasuk pertemanan, bisnis, dan kepemimpinan. Ketika orang lain merasakan kehadiranmu, mereka cenderung lebih memperhatikan apa yang kamu katakan dan apa yang kamu lakukan. 2. Percaya diri yang mendalam Kamu memiliki rasa percaya diri yang mendalam dan otentik. Ini bukan tentang menjadi sombong atau arogan, tetapi tentang merasa nyaman dengan siapa dirimu sebenarnya. Kepercayaan diri ini memancar dari dalam dirimu, membuat orang lain merasa yakin dan terinspirasi. Ada garis tipis antara percaya diri dan arogansi. Percaya diri yang sejati datang dari pemahaman dan penerimaan diri sendiri, sementara arogansi seringkali berasal dari ketidakamanan dan kebutuhan untuk mengesankan orang lain. Orang dengan aura yang kuat tidak perlu membuktikan diri mereka kepada siapapun. Mereka yakin akan kemampuan dan nilai mereka sendiri. 3. Karisma yang menarik Karisma adalah salah satu aspek penting dari aura yang kuat. Karisma bukan hanya tentang penampilan fisik, tetapi lebih tentang energi yang kamu pancarkan dan cara kamu berinteraksi dengan orang lain. Orang yang karismatik memiliki daya tarik alami, yang membuat orang lain tertarik dan terpesona oleh mereka. Karisma mencakup berbagai elemen seperti kemampuan komunikasi yang baik, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk membuat orang lain merasa nyaman dan diperhatikan. Karisma yang menarik membuatmu menjadi pusat perhatian dalam berbagai situasi sosial. Saat kamu berbicara, orang-orang cenderung mendengarkan dengan penuh perhatian. Cara kamu menyampaikan ide-ide dan pandangan hidupmu memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain. 4. Kedewasaan emosional Kedewasaan emosional adalah salah satu tanda utama dari aura yang kuat. Orang dengan aura yang kuat memiliki kemampuan luar biasa dalam mengelola emosi mereka. Mereka tidak mudah terprovokasi oleh situasi sulit atau komentar negatif. Sebaliknya, mereka mampu tetap tenang dan rasional, bahkan dalam keadaan yang paling menantang sekalipun. Kedewasaan emosional ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kontrol diri yang baik dan tidak membiarkan emosi menguasai tindakan atau keputusan mereka. Orang yang dewasa secara emosional tidak hanya mampu menjaga ketenangan diri, tetapi auranya juga memberikan ketenangan kepada orang-orang di sekitarnya. Aura yang kuat ini bahkan bisa mempengaruhi emosi orang lain, yang tadinya dipenuhi amarah, menjadi lebih tenang. Ketika kamu mampu menjaga emosi tetap terkendali, orang lain akan merasa lebih nyaman dan aman di sekitarmu. 5. Kegembiraan Saat kita tumbuh dewasa, kita dikelilingi oleh ketidakpastian dan masalah hidup yang menyebabkan sifat suka bermain kita otomatis memudar. Namun, masih ada beberapa orang yang bisa menyemangatimu dengan sifat ceria mereka di tengah keputusasaan dan kegelisahan ini. Mereka bisa membuatmu tertawa dan penuh kegembiraan, bukan dengan melontarkan lelucon konyol, tapi karena pandangan positif mereka terhadap kehidupan. Hidup menjadi lebih sederhana jika kita bisa melihatnya dari sudut pandang seorang anak kecil. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menjaga jiwa anak kecil dalam dirimu tetap hidup. Jika kamu ingin menjadi pribadi yang auranya dapat menginspirasi orang lain, kamu perlu menjaga percikan keceriaan dalam dirimu. Dengan melakukan apa yang kamu inginkan, sepanjang itu baik dan benar, tanpa mengkhawatirkan apa yang dikatakan orang lain. 6. Kasih sayang Seseorang dengan aura yang kuat sama sekali tidak ada kaitannya dengan sifat egois atau sombong. Mereka itu baik hati, penyayang, perhatian, dan suportif terhadap orang lain. Terkadang, mereka juga berusaha keras untuk membantu orang lain. Mereka tidak mengharapkan imbalan apapun. Mereka membantu karena mereka benar-benar ingin membantu. Satu hal yang lebih penting dari resume-mu adalah auramu. Orang-orang mungkin lupa bagaimana penampilanmu atau seberapa sukses dirimu, tapi mereka tidak pernah melupakan getaran yang mereka rasakan saat bersamamu. 7. Kemampuan mendengarkan dengan baik Kamu adalah pendengar yang baik. Ketika orang berbicara denganmu, mereka merasa didengarkan dan dipahami. Kemampuan ini menunjukkan empati dan rasa hormat yang tinggi terhadap orang lain yang merupakan bagian penting dari aura yang kuat. Mendengarkan dengan baik melibatkan lebih dari sekedar mendengar kata-kata yang diucapkan. Ini tentang mendengarkan secara aktif yang mencakup memberikan perhatian penuh, mengamati bahasa tubuh, dan merespon dengan cara yang menunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli dan tertarik dengan pembicaraan itu. 8. Ketulusan dalam bertindak Orang-orang dengan aura yang kuat bertindak dengan ketulusan dan integritas. Mereka tidak berpura-pura atau berusaha menyenangkan semua orang. Tindakan mereka selalu mencerminkan nilai dan prinsip yang mereka pegang teguh, menciptakan kepercayaan di antara orang-orang di sekitarnya. Ketulusan menciptakan hubungan yang autentik dan jujur. Orang yang tulus lebih dapat dipercaya dan dihormati karena mereka tidak memiliki maksud tersembunyi. Ketulusan juga membantu menghindari konflik dan kesalahpahaman karena niat dan tindakan selalu jelas dan jujur. 9. Kemampuan memotivasi Aura kuatmu memiliki kekuatan untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain. Baik melalui kata-kata maupun tindakan, kamu mampu membangkitkan semangat dan dorongan bagi orang-orang di sekitarmu untuk mencapai tujuan mereka dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Kemampuan untuk memotivasi orang lain adalah tanda kepemimpinan yang kuat dan memiliki dampak besar pada produktivitas dan kepuasan orang di sekitarmu. Orang yang termotivasi cenderung lebih bersemangat, tekun, dan berkomitmen untuk mencapai tujuan mereka. Jika kamu juga salah satu orang yang memiliki sifat-sifat tersebut, maka, ya, kamu memiliki aura yang luar biasa. Karena itu, kamu lebih disukai daripada orang lain. Kemanapun kamu pergi, kamu memengaruhi lingkungan sekitar dengan aura kuatmu. Jadilah diri sendiri dan jaga dirimu tetap bersinar sepanjang waktu, sekaligus menjadi sinar matahari bagi orang lain. Jadilah sumber kegembiraan dan kebahagiaan bagi mereka dan juga bagi dirimu sendiri. Apakah menurutmu video ini menarik? Jika iya, berikan like dan bagikan ke teman-temanmu. Berikan juga pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih. Jika iya, berikan like dan bagikan ke teman-teman ke teman-teman ke teman-teman ke teman-teman. Terima kasih.